Halo Sobat BMKG, memasuki dasarian ketiga bulan Juni, bagaimana perkembangan musim kemarau di wilayah Indonesia? Apakah angin monsoon Australia yang menjadi salah satu sinyal kehadiran musim kemarau sudah mulai aktif di wilayah Indonesia? Bersama saya, Hasalika Nurjana, berikut ulasan selengkapnya. Sobat BMKG, keberadaan angin monsoon Australia dapat kita amati dari pola angin zonal atau angin yang bertiup dari arah timur ke barat atau barat ke timur. Analisis pola angin zonal di lapisan 850 milibar menunjukkan dominasi angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah dan di sebagian kecil Kalimantan bagian barat. Angin timuran yang bertiup di wilayah Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan dengan klimatologisnya, kecuali untuk wilayah Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian barat dan selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua bagian tengah hingga selatan. Dari pola angin zonal tersebut nampak monsoon Australia yang membawa udara dingin dan relatif lebih kering aktif di wilayah Indonesia. Selain itu, pantauan terkini hari tanpa hujan tanggal 20 Juni tahun 2022 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia pada umumnya memiliki hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek hingga pendek atau berkisar 1 hingga 10 hari. Pantauan hari tanpa hujan dengan kategori panjang hingga ekstrim panjang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan potensi awas khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Analisis perkembangan musim kemarau dasarian 2 Juni 2022 menunjukkan sebanyak 35,1 persen wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang sudah memasuki musim kemarau meliputi wilayah Aceh bagian utara dan timur, Sumatera bagian utara, sebagian Riau, pesisir utara Banten, pesisir utara Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian Barat, Sulawesi Utara bagian Selatan, Papua Barat bagian Utara, dan sebagian Papua. Tempat BMKG itulah tadi analisis terkini perkembangan musim kemarau di wilayah Indonesia. Curah hujan diprediksi mulai berkurang seiring dengan aktifnya monsoon Australia di wilayah Indonesia. Dan berikut kami sampaikan prospek cuaca untuk satu pekan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Prospek cuaca yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, terus pantau perkembangan cuaca terkini pada laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial at info.bmkg. Serta sobat juga dapat mengunduh aplikasi info.bmkg melalui smartphone sobat baik di App Store maupun Play Store. Sobat BMKG juga dapat menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!